Gapi adalah ikan tropis berukuran kecil yang dikenal dengan sirip ekornya yang warna-warni Beberapa orang mengatakan ikan kecil ini mirip seperti ikan cupang Namun keduanya benar-benar berbeda Lantas, apa yang membuat Gapi begitu diminati? Mari kita bahas lebih jauh Polsilia reticulata atau dikenal dengan sebutan ikan Gapi Merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sangat populer di kalangan penghobi Ikan ini memiliki ukuran yang terbilang kecil dan mereka merupakan ikan yang memiliki corak beragam Tak heran jika Gapi disukai banyak orang Secara fisik, ikan Gapi dapat tumbuh mencapai panjang 4-6 cm untuk jantan Sedangkan betina lebih besar yaitu 6-8 cm Salah satu daya tarik utama dari ikan Gapi adalah pola dan warna pada tubuhnya Warna yang dihasilkan selalu cerah seperti merah, biru, kuning, dan hitam Warna tersebut sering dikombinasikan dengan pola unik seperti bintik, garis, dan berca Ikan kecil ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah dan Selatan Terutama di wilayah seperti Venezuela, Barbados, Trinidad, Guyana, dan Kepulauan Karibia Ikan Gapi biasanya hidup di perairan tawar dengan arus yang tenang Mereka dapat ditemukan berkelompok di anakan sungai, danau, dan rawa-rawa Habitat yang ideal bagi ikan Gapi adalah perairan yang memiliki vegetasi lebat Menyediakan tempat berlindung serta makanan alami seperti mikroorganisme dan alga Tanaman air sering dijadikan tempat berlindung bagi ikan Gapi muda Ikan Gapi merupakan perenang yang aktif Mereka suka sekali berenang di bagian permukaan akuarium Terkadang akan turun untuk mencari sisa makanan yang ada di dasar atau tanaman air Ikan ini juga suka sekali berkelompok Mereka cenderung lebih aman dan lebih aktif ketika dipelihara bersama ikan Gapi lain Jika dipelihara bersama ikan betina, Gapi jantan akan secara otomatis mengejar ikan betina Gapi jantan sering menampilkan sirip dan warna mereka untuk menarik perhatian ikan betina Ikan Gapi juga dapat dicampurkan dengan ikan lain yang memiliki sifat yang sama Seperti yang kita tahu, ikan Gapi merupakan hewan omnivora Mereka dapat memakan berbagai jenis pakan baik dari tumbuhan maupun hewan Di alam liar, ikan Gapi biasanya memakan alga, jendik nyamuk, dan mikroorganisme lainnya Ketika dipelihara di dalam akuarium, ikan Gapi dapat diberikan makanan seperti mikropelet, kutu air, cacing pegu, artemia, tablet alga, dan sayuran yang telah dihaluskan Diet yang seimbang akan menjaga kesehatan ikan serta memberikan warna yang cerah Pemberian makan sebaiknya diberikan 2-3 kali sehari dalam porsi kecil Pemberian makanan yang terlalu banyak menyebabkan pengendapan kotoran yang berujung pada penurunan kualitas air dan kesehatan ikan Membedakan ikan jantan dan petina dapat dilihat dari ukuran serta warnanya Ikan petina umumnya memiliki bentuk tubuh yang besar dibandingkan ikan jantan yang lebih kecil Ikan petina tidak memiliki warna pada tubuhnya, hanya bagian ekor yang memiliki warna Sedangkan ikan jantan memiliki warna di seluruh tubuhnya Ikan kapi termasuk dalam kategori ikan vivipar Di mana mereka dapat melahirkan anak yang sudah berkembang di dalam tubuhnya Dalam sekali kelahiran, ikan kapi dapat mengeluarkan antara 20 hingga 100 ekor Tergantung pada kondisi ikan dan ukuran induk petina Proses kehamilan biasanya berlangsung sekitar 21-30 hari Memelihara ikan kapi relatif mudah untuk yang bukan grit tertentu Poin penting dalam memelihara ikan kapi adalah kualitas air, pakan, kepadatan ikan di dalam akwarium, serta perawatan yang rutin Temperatur yang dibutuhkan untuk ikan kapi adalah pH 6,8-7,8 Dengan suhu antara 22-28 derajat celcius Usahakan air cernih agar ikan hidup dengan nyaman Substrat yang dapat digunakan dapat menyesuaikan selera Tambahkan beberapa dekorasi seperti pebatuan, kayu, dan tanaman air untuk tempat bersembunyiannya Pastikan akwarium tidak terlalu padat agar ikan dapat bergerak dengan leluasa Semakin banyak ikan maka akwarium yang dibutuhkan juga semakin luas Pergantian air dapat dilakukan 20-30% setiap minggu untuk menjaga kualitas air tetap baik Untuk pakan berupa pelet dapat dibeli pada toko ikan hias Namun jika kalian ingin memunculkan warna dan kelincahan ikan Dapat diberikan pakan hidup seperti artemia dan cacing darah Ikan kapi merupakan peliharaan yang menarik serta memiliki warna yang beragam Sifatnya yang damai serta pemeliharaan yang relatif mudah Menjadikan pilihan yang tepat bagi para pecinta akwarium Dengan perawatan yang tepat membuat ikan kapi ini menjadi pilihan terbaik di dalam akwarium Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya Untuk request bisa langsung komen atau kunjungi instagram kami di jajan ikan hias Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya